Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Bung Ropan. Salam sehat selalu buat Anda bersama dengan keluarga. Kita ngobrol, membahas lagi tentang IPL. Dan kemarin di London terjadi big match, yaitu Derby London, yang melibatkan The Blues Chelsea menghadapi The Lily Whites, Tottenham Hotspur. Skor akhir 2-0 untuk The Blues. The Blues bisa mendapatkan kembali gairah mereka untuk bisa bermain bola, mendapatkan 3 poin di kandang, di Stamford Bridge. Dan lawan yang mereka hajar lagi-lagi adalah tetangga mereka, Spurs, yang juga mereka berdua terlibat di semifinal Piala Liga atau Carabao Cup, di mana kita tahu bersama The Blues bisa mengalahkan 2 kali bahkan Spurs, dan melaju ke final untuk bisa berhadapan dengan Liverpool pada 27 Februari yang akan datang. Jadi ini kemenangan yang buat saya penting. Kenapa? Karena dalam 4 pertandingan terakhir, tim asuhan Thomas Tuchel ini mendapatkan hasil yang tidak bagus. Negatif yang bisa dikatakan. 2 kali ditahan imbang oleh Brighton dengan 1-1. Mereka bermain imbang 2-2 juga dengan Liverpool, dan kalah bahkan 1-0 dari pimpinan kelas main sementara, Manchester City, ketika berlangsung di Etihad. Jadi ini pertandingan kelima, di mana mereka bisa mendapatkan clean seat, dan meraih 3 poin untuk membawa Chelsea ini sementara 10 poin di belakang City, dan 1 poin di belakang Liverpool. Liverpool kita tahu bersama, kemarin juga sudah bisa mengalahkan Crystal Palace dengan 3-1, dan selisih mereka 9 poin dengan City. Namun Liverpool ini kan masih menyimpan 2 laga ya, ber21 pertandingan. Ini enak buat mereka. Masuk ke 22 pertandingan, sementara Chelsea sudah 24 kali bermain. Ini yang membuat Liverpool punya kesempatan untuk bisa mengejar City. City sudah 23 pertandingan. Kita bahas tentang Chelsea. Mereka kembali mengalahkan Spurs. Bahkan pada musim ini, pasukan Tuhal ini mengalahkan Spurs itu sudah 4 kali secara global. 2 kali di IPL. Pertama terjadi pada 19 September tahun yang lalu, 2021. Mereka menang bahkan dengan telak 3-0. Sebelum ada 2 kemenangan di 2 lag semifinal Piala Liga. Menang 2-0 juga di Stamford Bridge. 1-0 di Stadion Tottenham Hospurs. Dan dini hari, tadi mereka juga mengalahkan Spurs dengan 2-0. Jadi total mereka itu mencetak 8 gol dalam 4 pertandingan di musim ini. Di semua kompetisi menghadapi Spurs. Dan tanpa kebobolan. Luar biasa. Nah kalau saya tarik pertandingan mereka di Stamford Bridge dini hari, dengan apa yang terjadi pada September yang lalu, tahun yang lalu. September tahun yang lalu itu lebih bagus sebenarnya. Ketika Chelsea ini melakoni laga tandang, bermain di Spurs. Dan mereka bisa melancarkan itu tembakan mereka saat itu. Sampai 20 kali. Membombardir gawang Hugo Yohis. 10 di antaranya. On target. Walaupun penguasaan bola memang 53 persen ya. Tetapi itu sangat tinggi bagi The Blues. Bisa mendapatkan 10 on target. 3 gol. Dan pada dini hari, saya melihat mereka hanya melepaskan percobaan menembak penguasaan bola dominasi yang memang ada di Chelsea. 15 tembakan. 7 on target. Berbanding dengan Spurs, 6 kali percobaan menembak dari Harry Kane dan kawan-kawan. Ada 3 on target. Namun, penguasaan bola dari Chelsea memang tinggi. Ya 65 persen berbanding dengan di bawah ada 35 persen. Jadi memang jauh. Tapi pertandingan pertama yang tahun lalu itu lebih hebat buat mereka. Tampil sangat baik sekali. Membuat Spurs tidak berkutik. Dan lagi-lagi, aktor salah satu yang bisa mencetak gol adalah pemain belakang asal Brazil. Thiago Silva. Sudah 37 tahun. Tetapi tetap masih kuat bermain. Makanya dia diperpanjang oleh manajemen Chelsea itu untuk satu musim lagi ke depan. Karena melihat performa dia sangat baik sekali di usia dia sudah mendekati kepala 4 bahkan. 3 tahun lagi. Tapi dia tetap stabil bermain. Konsisten sekali. Enak kali kamu melihat Thiago Silva ini bermain. Dini hari ini dia bisa mencetak gol lewat sundulan kepala. Ketika memanfaatkan tenangan bebas yang dilayangkan oleh Mason Moun. Timing dia sangat baik sekali. Di antara pemain-pemain belakang ada Eric Dyer, Rizan Davinson, Sanchez. Kemudian bagaimana tangga-angga ada Ben Davies. Tapi dia bisa melompat dengan sangat bagus tanpa bisa diantisipasi oleh Hugo Yois. Dan ini menjadi gol kedua. Menghadapi Spurs ya. Secara total Silva ini dalam 20 pertandingan bersama dengan Chelsea itu membuat 3 gol. Namun ini gol kedua dia berhadapan dengan tim yang sama. Spurs dalam hal ini. Ketika bermain pada September tahun lalu, dia juga membuka gol pertama untuk Chelsea. Di samping ada gol kedua dari Nolokante, gol ketiga dari Rudiger. Tapi Silva ini menjadi sosok yang sangat berarti. Bukan saja kuat di lini belakang. Tetapi juga dalam hal mendukung serangan. Mencetak gol sangat baik. Terutama bagaimana duel-duel bola atas. Dan dia memberikan itu, memperlihatkan itu dengan sangat baik bersama dengan Chelsea. Dan bagi Tuhel, saya katakan di awal ini penting untuk memotivasi Chelsea lagi. Untuk bisa bersaing, naik ya. Setelah mereka menghadapi beberapa pertandingan yang mengecewakan. Dan ini modal kuat. Sebelum mereka ini berkonsentrasi di sepanjang bulan Februari nanti. Karena banyak mereka tidak akan bermain di kompetisi lokal. Di IPL khususnya. Karena tercatat itu setelah laga ini mereka cuma satu kali bermain. Pada bulan Februari menghadapi Crystal Place. Kalau tidak salah pada tanggal 19 Februari. Karena setelah itu mereka akan melakoni laga-laga yang bukan di IPL. Mereka akan berhadapan di Piala FA. Kemudian melawan Plymouth. Tanggal 5 atau 6 Februari. Sebelum mereka berangkat ke Abu Dhabi. Untuk mengikuti kejuaraan dunia antar klub. Langsung masuk ke babak semifinal. Belum tahu lawan mereka siapa. Tapi mereka itu langsung sebagai wakil Eropa. Juara Liga Champions. Langsung di babak semifinal. Jadi tanggal 9 Februari mereka sudah akan berlaga di Abu Dhabi. Uni Emirat Arab. Sebelum mereka kembali untuk berhadapan dengan yang saya katakan tadi. Crystal Place. Mereka juga akan melakoni pertandingan melawan Lille. Ya pada tanggal 23 Februari. Di Liga Champions untuk lag pertama. Dan saya pikir kalau bermain di Stangco Bridge mereka bisa mengatasi ya. Lille ini untuk bisa mereka lolos. Sampai ke perempat final. Mereka juga harus bersiap pada tanggal 27 menghadapi Liverpool di final Karabau Cup. Jadi itulah jadwal rangkaian pertandingan yang sangat padat. Yang harus dilakoni oleh pemain-pemain Chelsea sepanjang bulan Februari. Nah kita balik ke pertandingan dini hari ketika melawan Spurs. Saya sudah katakan bahwa dalam semua statistik itu Chelsea mendominasi. Unggul. Bagaimana Tuhal itu menawarkan pola dia dengan 4-3-3. Tidak seperti biasanya harus bermain dengan 4-3-4-3 atau 3-4-2-1. Bahkan dengan 4-2-3-1. Tapi sekarang coba melihat dengan formasi lain. Inilah untungnya karena kedalaman squad oke. Pemain-pemain sudah ada. Sudah bugar lagi. Bahkan di bench itu ada berjubal pemain-pemain dengan kualitas yang sangat bagus. Yang tidak bisa bermain. Tidak bisa ditampilkan. Karena pergantian kan cuma tiga yang terjadi. Jadi Tuhal itu hanya memasukkan Saul. Alonso dan Molo Kante di bawah kedua. Ketika ada pergantian dengan menarik Jorginho. Di sana Kante akan mengisi posisi itu. Kemudian Alonso juga masuk bersama dengan Saul. Di saat Syeh keluar dan Hudson Odoi. Itu yang terjadi di bawah kedua. Tapi kalau melihat pola main atau strategi yang ditampilkan tetap dengan Kepa. Di bawah Mistar. Empat pemain belakang itu malang Sar ditampilkan. Bergeser ke kiri. Bukan Alonso ditampilkan lebih dulu bahkan. Sar di kiri Aspi di kanan. Kemudian Rudiger dan Silva bermain di posisi back tengah. Di gelandang mereka ada Kovasis. Ada Jorginho di sana. Dan Mason Mount yang ada di kanan. Di depan tiga pasti Lukaku satu. Yang ada di depan. Kemudian ada Syeh di kanan. Dan Hudson Odoi. Lukaku banyak peluang mendapatkan. Tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang harapan dari publik. Kemudian Tuchel. Untuk bisa bagaimana melihat pemain Belgia ini bisa mencetak gol. Tapi tidak membuatkan hasil. Justru gol itu datang dari pemain belakang dan pemain tengah. Syeh membuka lebih dulu dengan gol indahnya. Ketika placing dia ke tiang jauh. Fugashois tidak berkutik. Diawali dengan pergerakan individu yang dilakukan oleh Odoi. Untuk memberikan passing yang baik kepada Syeh. Sebelum ada gol kedua dari Thiago Silva. Untuk bisa memastikan kemenangan Chelsea dengan tiga poin. Kalau bisa dilihat memang sulit ya. Saya pikir Chelsea ini terlalu kuat. Buat Spurs. Spurs tidak mampu untuk bisa mengalahkan mereka. Bahkan saya sudah katakan. Dalam empat pertandingan musim ini. Tidak bisa Spurs mencetak sebiji gol pun. Tidak bisa. Bahkan ini menjadi kekalahan ketiga beruntun. Bagi pelatih Antonio Conte. Yang sedang bagus sebenarnya trennya bersama dengan Spurs. Karena 8-9 pertandingan sebelumnya mereka mencetak rekor yang bagus ya. 6-3 ya. 6 menang 3 kalah. Ini luar biasa ya. 6 menang 3 seri maksudnya. Mereka tidak terkalahkan sebelum mereka putus. Di Stamford Bridge. Dan ini menjadi kekalahan pertama bagi Antonio Conte. Bersama dengan Spurs. Dan yang hebatnya. Mereka gagal untuk bisa membongkar pertahanan Chelsea yang sangat kuat. Sehingga mereka tidak bisa membuat gol. Ini hebat bagi pasukan Tuhel. Dan tidak baik buat Antonio Conte. Karena dia dua kali datang pada musim ini ketika bersama dengan Spurs ke Stamford Bridge. Stadion yang pernah membesarkan namanya ketika membawa Chelsea juara di IPL 2017. Dua-duanya tumbang. Bahkan ketika dia berdiri di pinggir lapangan. Itu tidak ada gol yang lahir. Dua kali datang empat gol kebobolan di Stamford Bridge. Di semifinal liga. Piala liga ya. Mereka kalah juga dengan 2-0. Dan sekarang kembali kalah dengan 2-0. Memang kekecewaan yang luar biasa. Yang dialami oleh Conte. Dan dia mengakui memang bahwa levelnya memang kalah dengan Chelsea. Chelsea sekali lagi saya katakan. Terlalu superior menghadapi Spurs. Tidak ada apa-apanya. Walaupun Spurs sendiri juga cukup oke. Kamu lihat dengan kedalaman squad mereka ya. Di depan kita bisa melihat bahwa Conte bisa memainkan. Harry Kane dan Berkwin. Pemain yang bisa menyelamatkan mereka saat tampil di King Power. Eric Dyer sudah kembali ya. De Vincent Sanchez. Sudah katakan Tanganga, Ben Davis. Cukup bagus kalau bisa melihat. Bagaimana Harry Wings, Hoiberg. Ada di sana untuk bisa bermain. Loherty, Ryan Sesenyon yang ada di posisi tengah. 4-4-2. Tetapi mereka tetap sulit untuk bisa memenangkan pertandingan. Untuk bisa mencetak gol. Dan lagi-lagi ini menjadi pertandingan yang enak ya. Bagi empuk bagi Chelsea. Untuk menghadapi Spurs. Mereka sulit untuk bisa dilawan kalau berhadapan dengan Spurs. Spurs seperti mati angin ketika kembali harus berhadapan dengan Chelsea. Karena mereka tidak bisa berbuat banyak. Apalagi penampilan Kepa juga oke. Ada 3-4 kali penyelamatan dia yang luar biasa. Di bawah Mr. Chelsea. Dan dia pas untuk bisa menggantikan posisi Mendy yang bermain di Piala Afrika. Saya katakan lagi di awal. Bahwa Tuhal ini sebenarnya memiliki Christian Pulisic, Timo Werner, Kai Harvards. Ada Calouba juga yang duduk. Ada Ross Barclay yang duduk di bangku cadangan. Tetapi justru dia bisa memainkan dengan obsidia. Memainkan Saul. Di luar dugaan Saul bisa dimainkan. Bukan Kai Harvards atau menarik Lukaku keluar Timo Werner masuk. Atau udah Christian Pulisic masuk. Menggantikan Odoi. Menggantikan salah satu pemain depan. Yang apakah Mason Mou yang bisa ditarik. Karena Odoi juga kan ditarik keluar. Bersama dengan Sieg. Nah inilah kedalaman squad yang sangat bagus. Yang dimiliki di saat mereka akan berhadapan dengan Plymouth di putaran keempat Piala FA. Dan sebelum mereka mengincar gelar juara dunia. Di Abu Dhabi, di Unimeer, Tarap. Dan saya pikir gelar juara dunia mereka sudah di depan mata. Chelsea akan membawa pulang Piala Dunia Antarklub ini. Karena siapapun lawannya. Saya lihat dengan kedalaman mereka dengan permainan yang sangat bagus. Mereka akan memboyong Piala Dunia Antarklub ini. Untuk membawa pulang sampai ke Stambo Bridge. Tinggal menunggu waktu. Oke. Sampai disini pembicaraan saya untuk review. Dan sayang sekali. Sekali lagi sayang sekali juga. Arsenal di Emirates gagal memanfaatkan kesempatan bermain di kandang. Ditahan oleh Birdie kosong-kosong. Membuat mereka tidak bisa untuk naik. Menggeser MU di atas. Dan termasuk dengan Spurs juga. Kalau mereka menang kan mereka enak. 49 poin sangat bagus buat mereka. 39 poin. Ini enak buat mereka. Untuk bisa menggeser MU. Sayang mereka tidak bisa menangkan pertandingan. Dan memang sulit untuk bisa mengalahkan Chelsea. Oke. Sampai disini. Ciao. . Terima kasih.